bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim saya hartok edo berbagi informasi mengenai modifikasi background dari pack lines yang merupakan salah satu theme yang ada pada wordpress disini anda bisa melihat tampilan dari website yang saya buat dengan menggunakan body background yaitu jembatan barelang yang ada di batang kemudian disini untuk body contentnya background content body background saya gunakan warna transparan putih sehingga ketika kursor kita scroll untuk body background ini statis kemudian yang bergerak adalah untuk contentnya langkah yang pertama adalah kita siapkan dulu body background dengan ukuran 1600 x 750 pixel pixel saya menggunakan screen pada layar komputer yang pada umumnya yaitu untuk ukuran 14 inci sehingga saya menyiapkan body background seperti yang terlihat pada layar ini dengan ukuran 1600 x 796 pixel selanjutnya selanjutnya kita menyiapkan background transparan berwarna putih kita gunakan ukuran 25 x 25 atau 100 x 100 ya caranya adalah seperti ini file new kita tentukan ukuran 25 x 25 kemudian contentnya menggunakan transparan kita ok kita perbesar klik tanda zoom ini kemudian fit screen kita buat klik pada rectangle ini kemudian arahkan ke sini sebelumnya mungkin anda belum membuat suatu modifikasi ya masih terlihat warna seperti ini maka cara untuk membuat suatu body ini transparan kita klik 2 kali pada save kemudian tentukan di sini jumlahnya sebagai misal 66% 44 itu terserah anda kemudian klik ok save as for web device dengan format png oke lalu save silahkan simpan setelah kita membuat 2 background yang pertama untuk body background dan kemudian yang kedua adalah untuk content background kita ke dashboard langkah pertama kita akan membuat body background pada pack line silahkan login ke dashboard kemudian pilih back option block page scroll ke bawah nah disini sebelumnya kosong ya kita coba remove dulu nah layar anda pertama kali terlihat kosong seperti ini maka lakukan klik upload image kemudian cari background yang tadi sudah kita buat kemudian open disini uploading tunggu sebentar hingga nanti ada gambar di bawah ini sudah muncul selanjutnya scroll ke bawah set do not repeat karena ini sudah ukuran besar tapi kalau misalnya ada yang berukuran layar monitor lebih tinggi maka bisa dengan repeat horizontally aja misalnya ada screen yang 29 inci ini untuk position unselect aja kemudian untuk background attachment pilih fix ya ini ada pilihan scroll dan fix scroll itu adalah bisa ke atas ke bawah kalau fix itu tetap save option disini setting save dan anda bisa melihat view your site selanjutnya kita akan merubah untuk warna pada content background kita klik ke set option kemudian color control kita pilih untuk body background silahkan tentukan untuk putih dengan kode ini f 6 kali ini kosongkan saja kemudian yang eh content background nya kita tulis transparent nulisnya begini ya transparent jangan lupa kasih tanda pagar di depannya kita klik kita klik halaman kosong kita scroll ke bawah kemudian save option setting save selanjutnya saya akan membuat content body background yang tadi berwarna putih transparan yaitu melalui cara custom code nah sebelumnya hanya ada angka 1 saja kemudian ini silahkan tambahkan saja sesuai dengan alamat url dimana anda bisa menyimpan image yang bernama tadi bg content pnj yang sudah kita buat barusan cara untuk memasukkan ini anda masuk ke control panel gunakan file zila kemudian masukkan untuk tempat penyimpanan untuk silahkan login cara memasukkan content background png yang tadi sudah kita buat silahkan gunakan dengan ftp zila disini saya simpan pada image sehingga untuk local site dan untuk remote site nya sudah pada posisi persis yaitu image dan image bg content ini dia ukurannya sangat kecil klik kanan upload setelah anda meng-upload meng-upload bg content background untuk wordpress yang berformat png perhatikan kemudian buatlah salinan seperti ini silahkan copy saja pada deskripsi yang ada di bawah kemudian scroll ke bawah save option maka hasilnya anda akan seperti lihat pada layar monitor ini dengan suatu tampilan background yang sesuai keinginan anda terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullah wb terima kasih 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 terima kasih